Jadi ekornya seperti ini teman-teman dia mau nyambar teman-teman Tuh bagian ekornya seperti ini ya Nah ini dalam mobil di kampung Sunda Mahmaranatesimut Bekas babi hutan ya mencari cacing Emang dia lagi mengintai makanan ya Tuh, ini Cantiknya Oke Oke Okey Oke 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 ini kayaknya bekas babi hutan ya mencari cacing memang di sekitar sini banyak sekali babi hutan biasanya babi hutan itu mencari makanan ke tempat-tempat seperti ini dan kayak itu disana itu ada kebun singkongnya tuh pasti habis oleh bukan ya kami akan coba menunggu selamat menikmati oke teman-teman lihat kirain apa ya tadi kirain ulat ya teman-teman nah ternyata ini jamur ya jamur pohon pohon albu memang ini bisa menghambat buat tanaman pohon ini albu atau albi ya loh jadi tumbuhnya seperti ini jadi tidak sehat ya karena ini ada jamurnya seperti ini tuh oh ini sarang ulat ya seperti apa isinya coba lihat wihis mana we wah sudah tidak ada teman iya ada yuk lanjut yuk lanjut yuk ya iyi cantik sekali ini kalau di kampung saya ini simet ya nah tuh sangat cantik sekali dengan warna unik dan bagian kepalanya seperti ini ya ini cari cangkas kayak cari cangkas ya itu bagian sayapnya seperti ini teman-teman cantik sekali oke simet ya saya telah mau di kampung Sunda mah ngaranate simet ya teman-teman ya tuh yuk kita lanjut lagi biarkan segera ini disini disimpan dulu lihat teman-teman lihat itu ada ular sangat kecil sekali tuh 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 ya mau turun ya ini ular apa ya ini ular apa ya tali fisis atau apa ya teman-teman lihat ih dia jatuh gimana kan nah dia pergi teman-teman ini ini anak ular tali fisis ya tadi disini nih sangat kecil sekali gimana dia jatuh ke sini tidak kemulia ini semangatnya sangat sebal sekali teman-teman oke kita lanjut lagi oke teman-teman lihat itu disana ada ular ijo ya tuh diatas tuh tuh sangat cantik sekali teman-teman tuh lihat ini banyak sekali rumput yang nempel disini tuh coba di jumlah lebih cepat ih cantik sekali teman-teman kita coba aja tangkap ya cantiknya cantiknya oke teman-teman lihat ini adalah ular goyosoma atau ular bajing seperti ini cantik sekali tuh 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 lihat jadi ekornya seperti ini teman-teman sih dia mau nyambar teman-teman kebagian ekornya seperti ini ya lihat lihat teman-teman cantiknya eh dia mau gigit teman-teman Aduh hampir saja dia mau gigit nah lihat Hai eh ini jenis ular bajing atau gue sama ya seperti ini tuh cantik sekali dan bagian ekornya seperti ini teman-teman tuh putih ya putih bagian ekornya ini masih baby masih kecil dan memang sukanya di pohon dan ini sukanya menangkap apa itu burung ya teman-teman Hai ini masih kecil ya Hai dan ular ini dijamin aman tidak berbisa teman-teman seperti ini Hai is cantiknya nah jadi teman-teman semuanya ular hijau itu banyak sekali jenisnya ya Nah kalau yang seperti ini ini tidak berbisa dan aman dan kalau yang berbisa tinggi itu ekornya ekor merah teman-teman Nah kalau ini ekornya tidak merah ya malahan erkornya ini putih jadi aman lari ini tapi walaupun aman ini tidak untuk ditiru karena dia mempunyai taring dan gigitan yang sangat kejam sekali Oke nah seperti ini lihat nih cantiknya memang ini sangat ganas sekali ya ular hijau ini tuh sukanya ini diamnya di atas pohon ya ini jenis ular pucuk eh bukan ular pucuk ya ular goyosoma atau ular bajing dan sukanya dia menangkap apa itu menangkap burung ya di atas pohon tuh seperti ini cuman ini masih baby masih anaknya ya masih kecil Hai lah Hai eh eh anjir ngegel weh aduh Hai ceplok biasa dulu ya teman-teman lihat jumlah lebih dekat Nah jadi cirinya ular goyosoma itu apabila dia merasa terancam itu ekornya terus bergerak ya tuh seperti ini kayak kucing ya Nah jadi dia itu marah teman-teman jadi marah ya kalau ekornya kita bergerak getar itu kirinya marah temen-teman tuh seperti ini Hai senjanya geloh titik dia mau masuk teman-teman cantik sekali ini jenis ular bajing ya lihat cantik oke teman-teman semuanya dimana aja berada penemuan ular yang sangat langka sekali ya memang ini ular ini sebenarnya sangat langka ya kalau di kampung saya karena ular ini sukanya di atas pohon jarang ketemu ya jarang kelihatan ya teman-teman jadi ini kelihatan di sana itu tadi pas dia lagi mencari makanan teman-teman dia lagi mengintai makanan ya cantiknya oke bagus bagus sekali ya dan ular ini mempunyai ini badan yang bau menyengat ya apabila dia terancam mengeluarkan dari badannya sangat 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 ini non baunya menyengat sekali teman-teman tuh seperti ini dia kayaknya mau ditimang-timang ya ini masih kecil teman-teman nah goya soma ini bisa mencapai besarnya sebesar gelang tangan ya teman-teman kalau sudah dia besar dan kalau ini ukurannya sekitar belapa kali ya ini masih baby seperti ini masih kecil oke kita simpan aja lagi ular ini biarkan saja dia pergi yuk sini biarkan saja masuk ke dalam semak yang tebal ya oke teman-teman semuanya dimana aja berada penemuan ular yang sangat langka sekali goya soma ya memang disini ini sangat langka goya soma itu karena tidak jarang jarang kelihatan karena diamnya di tempat-tempat semak seperti ini ya oke sampai disini dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati